Gue gak akan ngomongin plot ceritanya karena menurut gue plot ceritanya itu adalah hal yang paling lemah dalam film ini Oke teman-teman kembali lagi di Playstop Rewards kali ini gue akan nge-review dari filmnya The Night's Come For Us Satu-satu film Indonesia pertama yang original Netflix Kalau film Indonesia yang lain yang udah Netflix itu cuma republish ulang setelah di bioskop The Night's Come For Us ini sebenarnya film action yang dari dulu jauh-jauh dulu setelah The Raid 2 itu mau dibikin Cuma sempet apa ya tertunda karena ada headshot filmnya dari Timo Brother juga Nah setelah selanjutnya akhirnya dilanjutkan juga nih proyeknya The Night's Come For Us Pertama kalinya cast-cast dari film The Raid berkumpul Reuni lagi Tico Wai sama Joe Taslim Terut ada juga cast-cast lainnya Zack Lee, Abimana Dan masih banyak lagi lah Julia Estelle seperti biasa favoritnya Timo Brother Ada Dian Sastrow juga, ada Hannah Alessier juga dan masih banyak lagi karakter film action Bedanya minus Mad Dog jadi gak ada si Nen Ruhian gitu aja Gue gak akan ngomongin plot ceritanya karena menurut gue plot ceritanya itu adalah hal yang paling lemah dari film ini Entahlah ya mungkin karena semua orang beranggapan kalau film action itu plot ceritanya gak perlu bagus-bagus amat Tapi menurut gue walaupun begitu tapi tetap harus ada dari apa ya istilahnya ya Transisi dari setiap scene ke scene, antar scene sampai ke belakang ceritanya itu memang harus setidaknya masuk gitu loh Masuk akal, enjoyable, disini bener-bener kayak menurut gue kayak plot device banget sih gitu Jadi gue ngerasa, ah udahlah tipikal film action banget nih, jadi gue ngerasa jadi seperturuhan film ini jadi mengganggu sekali dari segi ceritanya Tapi kalau ngomongin actionnya, wah top banget lah, udah the best lah bisa ngeliat film segor ini sesadis ini Ini wajar banget harus masuknya ke Netflix sih daripada ke bioskop karena pasti bakal dipotong dimana-mana Disini lu akan bisa ngeliat banyak sekali action yang lu gak dikasih nafas sih gak kayak direct pertama ya Dari awal sampai akhir action full tapi disini dikasih nafas sih gitu Jadi beberapa ada dikasih waktu, momen untuk tenang dulu, untuk nafas dulu gitu Jadi disini bener-bener actionnya sih tapi begitu sekali action tuh wah compact banget sih Bener-bener padet banget Terus yang pas bagian action dimana temen-temennya dari si Joel Taslim itu yang diserang di rumahnya itu Itu bener-bener compact banget sih, itu bener-bener paling keren, itu menurut gue scene paling terkeren di film ini Final fight-nya dari Iko sama Joel Taslim juga perfect banget Joel Taslim udah mulai banyak ngeluarin judo-judo skill judonya Terus Iko juga gak cuma silat doang tapi banyak banget mainin koreografi-koreografinya Lebih menarik dia konsernya koreografinya Dan seperti biasa Julie Estelle juga fight scene-nya juga lebih menarik, lebih asik Ditambah dengan Dian Sasro dan Hana Al Rashid juga lebih membuat bedi berbeda Kapan lagi gue ngeliat Dian Sasro main action men gitu Anyway, dari segi fight scene-nya yang gore, sadis, bener-bener sadis banget, lebih dari The Raid dan Headshot Kekurangannya gue banyak sekali melihat kejanggalan dan fight scene yang satu lawan banyak gitu Kalo satu lawan satu gue gak bisa komentar lah udah perfect banget Tapi kalo satu lawan banyak tuh gue melihat banyak sekali kayak musuhnya tuh kayak nungguin gitu loh Jadi maju satu gebok, terus maju satu gebok, maju satu gebok, banyak banget yang kayak gitu Beda sama The Raid pertama kalo lu liat itu kan langsung dikroyok gitu loh Jadi bener-bener real gitu, kalo disini bener-bener kayak nungguin maju satu, maju liat gitu Jadi kayak koreografi menurut gue kurang banget sih Sepertinya film ini akan ada potensial sequel ya Setau gue katanya mau jadi trilogy Karena masih banyak hal yang belum diceritain Dan plot hole-nya juga menurut gue agak sedikit mengganggu Terutama di bagian julia Estelle, kenapa tiba-tiba gak jadi membunuh Menurut gue kayak alasannya kurang kuat aja motivasinya Overall sih dari gue, skornya sih 8 per 10 ya Kalian minus 2 karena ceritanya, menurut gue bener-bener parah banget sih ceritanya Harusnya gak kayak gitu ya gitu Tapi lahapannya ini bener-bener karena untuk sebuah film action ini bisa jadi benchmark film internasional Jadi buat kalian yang pengen nonton The Netscam For Us Please jangan nonton Bajakan, nonton di Netflix Dan kalo emang kalian gak bisa buka Netflix karena terblokir dari provider Telkom atau di Home Kalian bisa ngecek kok caranya, trik-triknya gimana sih biar bisa nonton gitu Udah banyak kok Timo Brother juga di Twitter udah ngasih tips dan triknya gitu Kalian bisa cek sendiri Oke itu aja, thank you udah nonton Sudah biasa komen, like, subscribe Akhir kata, Reddit, don't stop, just three words Cut